Dunia ini memang penuh tradisi unik di setiap negara, terutama dalam hal pernikahan. Setiap suku memiliki praktik dan ritualnya sendiri. Demikian pula halnya dengan suku kreung di Kamboja yang mengikuti ritual yang sangat unik. Orang tua sengaja membangun gubuk cinta bagi anak perawan mereka ketika mencapai masa pubertas antara 13-15 tahun. Ayah mereka akan membangunkan gubuk berbahan bambu yang terpisah jauh dari rumah keluarga, sehingga mereka dapat bersosialisasi dengan bereksperimen dengan anak laki-laki secara pribadi. Orang kreung benar-benar menanamkan pesan kuat bahwa seks bebas atau sebelum menikah dapat diterima. Ketika para gadis muda berusaha menemukan pria yang tepat untuk dinikahi, gadis-gadis mengundang anak laki-laki yang mereka inginkan ke gubuk cinta untuk melakukan seks atau hanya berbicara tentang seks. Anak laki-laki tidak agresif. Mereka telah diajari bahwa perilaku hormat mereka terhadap anak perempuan akan mempengaruhi keturunan keluarga mereka. Dan mereka menganggap tradisi ini dengan serius. Dan membiarkan anak perempuan yang akan mengambil tindakan dalam tradisi tersebut. Dalam karya Marie Claire tahun 2011, Fiona McGregor mengunjungi suku tersebut dan berbicara dengan gadis-gadis muda tentang kehidupan seks mereka dan tradisi gubuk cinta. Semua gadis muda menegaskan tradisi seksual dilakukan secara mandiri. Serta mendapat persetujuan dan kepercayaan orang tua mereka dalam mengambil keputusan mereka. Dan mengklaim bahwa pondok cinta memberikan mereka kesempatan untuk mencari tahu pria mana yang mereka ingin nikahi. Dalam budaya ini, perceraian tidak pernah terdengar. Begitupun kata pelacur, sama sekali tidak dikenal di kalangan suku kreu. Para gadis perawan dapat memiliki banyak pacar sekaligus di gubuk mereka. Dan tidak ada perkelahian atau kecemburuan jika dia akhirnya hanya memilih satu anak laki-laki dari sekian banyak pilihan. Kekerasan seksual pun jarang terjadi dan pemorkosaan tidak ada. Tentu kehamilan yang tidak diinginkan terjadi. Tetapi biasanya pelamar yang dipilih gadis itu akan membesarkan anak itu seperti anak mereka sendiri. Anehnya, tradisi ini maju dan mempercayai wanita remaja untuk membuat keputusan sendiri tentang kesehatan seksual dan kehidupan romantis mereka. Sungguh jauh dari apa yang kita lakukan dalam pendidikan. Pantang di sekolah dicampur dengan pornografi sebagai pendidikan seksual karena kebanyakan orang tua terlalu tabu untuk berbicara dengan anak-anak mereka sendiri tentang seks. Orang kereung mengajar remaja mereka bahwa seks adalah bagian alami, indah dari cinta dan asmara. Namun, tradisi ini terancam oleh beberapa faktor seperti berhubungan dengan dunia luar melalui teknologi. Tradisi ini akhirnya perlahan menghilang karena minoritas menjadi terekspos pada modernisasi dan budaya kamer. Dimana seks pranikah tidak terhormat. Menurut sebuah artikel oleh PENOM PENPOS pada Maret 2014, cara keluarga kereung membangun rumah mereka juga berubah seiring masyarakat menjadi lebih kaya. Secara tradisional, rumah mereka terbuat dari bambu kecil dan tidak tahan lama pada saat musim hujan tiba. Namun, sekarang beberapa desa membangun rumah mereka dari kayu atau batu-bata yang tahan lebih lama ketimbang batu. Sehingga, mereka lebih suka menempatkan semua kamar tidur di dalam satu rumah untuk anak perempuan mereka. Terima kasih telah menonton!